Setelah mengikuti sholat id bersama di lapangan Brawijaya Manakwari, tepat pukul 10 pagi PJ Gubernur Ali Baham Temung Mereh menggelar Open House dengan menerima Forkopimda, pimpinan OPD, dan para ASN, pemerintah Provinsi Papua Barat, serta masyarakat umum yang datang bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal 1445 Hijriah tahun 2024. Dengan mengenakan baju koko, PJ Gubernur Ali Baham Temung Mereh didampingi Ibu Siti Mardiana menerima tamu mulai pukul 10 pagi di kediaman resmi Rumah Negara Susweni Manakwari. Para pejabat yang berkunjung mulai dari PJ Sekda Jakob Penatawa dan pemimpin OPD, juga nampak Kapolda Papua Barat bersama jajaran, Pangdam 18 Kaswari bersama jajarannya juga, masyarakat umum usai bersilah turami dan berfoto bersama di momen yang sakral tersebut kepada para wartawan PJ Gubernur Ali Baham Temung Mereh mengungkapkan rasa syukurnya karena pelaksanaan beberapa event penting mulai dari perayaan hut, pekabaran Injil, pemilu presiden, pelaksanaan bulan suci Ramadan hingga memasuki perayaan Hari Raya Idul Fitri berlangsung dengan lancar dan aman. Selain mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri atas kerja keras dan dilakukan serta kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh atas upaya kerja keras kedua institusi negara tersebut, Ali Baham juga mengatakan agar di momentum yang fitri ini, ukua Islamia agar lebih ditingkatkan sehingga takwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa disertai hubungan silaturami dengan sesama warga bangsa dapat terus dipertahankan. Pada kesempatan ini Pejegubernur meminta agar keamanan dan ketertiban yang ada saat ini terus dipertahankan karena Bapak Barat masih akan memasuki satu lagi peristiwa penting yaitu pemilihan Kepala Daerah Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada November mendatang. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada tentunya yang pertama seluruh umat Islam bahwa marilah kita ambil nilai-nilai bulan suci Ramadan dan kita saat ini kembali kepada kehidupan biasa atau kembali ke fitrah kesucian. Hanya dua hal saja. Yang pertama, pertahankanlah ibadah kepada Tuhan yang telah terbina, terdidik selama satu bulan dan ambillah kemudian pelajaran dari itu untuk membangun kebersamaan silaturahmi antara sesamanya. Bahwa kita semua bersudah telah idul fitri ini, kita akan lagi melaksanakan tugas-tugas kita dengan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan di depan kita ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ya baik untuk provinsi maupun juga kabupaten baik kepala daerahnya maupun juga wakil kepala daerahnya. Saya mengajak semua agar mari kita jalani ini, kita laksanakan ini, kita dukung semuanya sehingga proses ini bisa berjalan aman dan lancar. Pada kesempatan ini saya sebagai penyakgu benul, juga pribadi dan keluarga Ibu sebagai Ketua Tim Kejabat Ketua Tim PK Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1 soal 1.445 hijriya 2.024 miradian Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan makin Maka mula minal wa minkum takabal ya kari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu, Sekda PJ Papua Barat mewakili PM Prof juga berkesempatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakatnya yang telah bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat selama ini. Sehingga seluruh proses pelaksanaan berbagai peristiwa penting dapat berjalan lancar dan sukses. PJ Sikda Fonataba juga berkesempatan mengucapkan selamat idul fitri bagi seluruh warga masyarakat Papua Barat yang merayakan hari raya keagamaan umat muslim ini. Ya saya atas nama pemerintah provisi Papua Barat Pertama menyampaikan terima kasih apresiasi kepada seluruh masyarakat Karena mulai sejak persiapan pemilu presiden, pemilu legislatif Semua berjalan aman dan boleh berlaksun dengan baik Kemudian saya juga atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih untuk seluruh rapisan masyarakat Juga kepada TNI dan Polri yang turut membantu dalam pengamanan sehingga keberlangsungan bulan Ramadan, bulan puasa dapat berlangsung hingga hari ini, hari kemenangan Dan telah dilaksanakan acara idul fitri, sholat id bersama dengan baik Dan saat ini kita sementara berada di rumah pemerintah untuk merayakan idul fitri Demikian salam kami atas nama pemerintah menyampaikan selamat idul fitri Mohon maaf lahit batin kepada seluruh masyarakat dan para penjabat di seluruh pemerintahan provisi Papua Barat dan di tujuh kabupaten Ari Armstrong, CM Channel, Biru Manokwari